Intro Halo guys, selamat datang di Garisi Drill Kali ini kita mau nyobain review mobil Hal yang belum pernah kita lakuin sebelumnya Nah, ini adalah pemiliknya Bukan orang ini Siapa? Lihat Namanya siapa? Evan Nama gue Evan Halo semuanya Ini Dipo, ini ICO Kalian belum kenal Mungkin kalo misalnya kalian udah sering nonton videonya Lutfi Aziz Orang ini pernah nongol dua kali di videonya Yang satu nge-review mobilnya Yang satu Bacain mobil orang Lagi jebol turbonya, lagi stress dia Nah, mobilnya itu adalah Sedikit berbeda kalo misalnya Orang yang ngerti Melihat mobil ini Pasti kaget Tapi orang yang gak ngerti Disangka ini dua Soluna Soluna Corona Corona ya itulah Nah, tapi kalo orang yang ngerti Pasti kaget ngeliat mobil ini Karena ini mobil langka banget Ya tapi udah didesain Bukan didesain ya Udah dibuat sedemikian rupa Supaya bisa buat balap juga Bisa buat harian juga Nah, karena abis balap Jadi relitorinya masih Dipasang kayak gini Yuk kita lihat Ini Profesor SP1 ya Wow Pertama dari velg deh Ini velg Yang pasang ban Dia pake asli Oke Depan belakang Asli Bannya pake Acilo 123S Terus ini semua sponsor-sponsornya dia nih Ada disini Sayangnya Belom ada stiker garasi drift disini Ada ya Ada ya Ada ya Aku ngasih 21 ya paling ya Garasi drift Setir apa nih Vanna Nardy Devil Oh Nardy Devil Nah Endbrake udah hidrodolik Terus ini karbon-karbonan nih Yang Hydro Printing Yoi Nah yang paling penting Ya Rollbar-nya ini Ini baut Baut on Tapi ini yang Kualitas yang bagus banget Jadi Bisa dipake di kompetisi drifting Kalau misalnya udah selesai Tinggal lepas Jadi mobil harian lagi yang nyaman Ya Job Drive Lomax Harness juga Bright Ya Ini adalah Tipikal mobil street legal di Jepang Biasanya Keren sih Sangking bisa dipake harian yang mobil ini Ini orang ntar malem mau kondangan Jadi dia sekalian Abis kita review Dia kondangan Terus Pas Pas Mau dibuka Dia langsung ngelap-ngelapin dulu Katanya biar Biar bersih Biar bersih Langsung Jangan-jangan Biar Dipake Kapan hujat Kapan lagi hujat Ah Long stop deh hujat Ya Ya Bisa lu ceritain gak Mesin itu gimana Pan Mesinnya standar Mau mobil Ini mesin apa? Ini adalah mesin 1JZ VVTi Keluaran Toyota Pada tahun 1996 Sampai 2004 Kalau gak salah Diatur Di kakad fifth Itu 1JZ VVTi Seperti ayahnya Ada satu model Toyota lagi Toyota 3SDA Binx Dia menggunakan Outsourcing Pas produk Dengan menggunakan wanted Buat 화면 Jadi mereka ratakan Yamaha untuk membuat Maunya Jadi VVTi Different Original VVTi Which Toyota had built dikontrak dan dibuat dengan Yamaha jadi menunjukkan lebih kuat jadi walaupun belum gue lunasin semua seminggu kemudian belum pernah gue pegang nih mobilnya belum pernah gue bawa jalan seminggu kemudian dia balik lagi kok sini deh gue bayarin lagi mobilnya yaudah kira gue cuanin kira ini mobil balik ke tangannya dia jadi ceritanya nih mobil udah pindah tangan tuh banyak banget gak dipo doang gue pake waktu itu bulan Oktober lah terus ada parca tersumpul pasang balapan lah di Jogja waktu itu turun dari toing dibayarin sama orang Bandung temen gue sendiri temen itu juga namanya Anggana pas Anggana gak lama jual lagi di mobil ke gue gue gak lama habis itu lagi butuh jual ke TIPO habis itu gue udah balik gue balikin TIPO dan lebih aneh lagi habis itu gak lama lepas lagi ke orang singkat cerita lepas lagi ke temen gue namanya Dhani habis dari Dhani lepas lagi ke temen gue namanya Mimo habis dari Mimo balik lagi ke gue dan sekarang sepertinya sudah sampai titik capeknya lah ya mobil sekarang sudah milik Mas Jarvan Rahmadi pembalap nasional Indonesia yang sudah siapa balap? juara nasional juara nasional drifting juara nasional balap touring coba ganteng pacarnya Aliyah Mas Ain mandunya Reza gue fans berat Reza top top banget nah Mas Jarvan akan melanjutnya untuk merawat mobil ini dan sebelum diambil ya palingnya di review dulu oleh TIPO katanya sih gitu ya karena gue juga pengen nyobain review mobil tapi gak tau mobil siapa yang di review mobil siapa yang di review gak tau dan mobil apa gitu harus mobil yang keren banget menurut gue nah ini salah satu mobil yang keren banget menurut gue ceritanya gitu ya kita coba drift aja kita mau ngedrift hari ini kita mau ngedrift dirumah coba karena gue lagi sakit gak boleh pergi jauh-jauh jadi ngedrift dirumah ngedrift dirumah bikin donat aja jadi karena ini heal supaya gampang ngedriftnya kita basahin dulu supaya gampang ngedriftnya kita basahin dulu yok tau 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati